Tes seleksi kompetensi bidang SKB bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kabupaten Tulung Agung dimulai. Ratusan peserta tes CPNS mengikuti pelaksanaan seleksi yang digelar hari ini saja. Terdapat 3 sesi pelaksanaan tes, para peserta harus melengkapi dokumen kesehatan terlebih dahulu sebelum memasuki ruang tes. Total peserta seleksi ini sebanyak 439 orang, dari jumlah ini sebanyak 415 yang mengikuti tes di Tulung Agung. Sisanya mereka mengikuti tes di Kandrek Badan Kepegawaian Nasional yang ada di dekat domisili. Hal ini dikarenakan mereka bukan berasal dari Tulung Agung. Para peserta tes ini akan berebut 169 formasi tenaga kesehatan dan teknis yang tersedia. Dari total formasi yang ada, terdapat 10 formasi yang tidak ada pelamarnya. 4 formasi yang tidak terisi berasal dari jalur difabel, dan 6 lainnya merupakan formasi spesialis. Untuk formasi difabel bisa diisi dari jalur umum, sedangkan jalur spesialis tidak bisa digantikan. Dari total yang ikut SKB di Kabupaten Tulung Agung 439, namun yang 24 memilih untuk mengikuti di Kandrek ataupun UPT BKN di dekat domisilinya. Misalnya ada di Ambon, di Jakarta, Jogja, Semarang, dan sebagainya. Mungkin ada kebijakan pemerintah untuk mengurangi pergerakan peserta. Masih masa pandemi, mereka ada diberi fasilitas untuk mengikuti di dekat domisilinya. Tulung Agung sendiri menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi kompetensi bidang dari dua daerah, yakni Terenggalek dan Belitar. Mereka dijerilkan akan melakukan tes setelah seleksi untuk Tulung Agung selesai. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.